Pemirsa upacara pengabenan Mayor Polisi Purnawirawan Ima Dedana di Banjar Munggu, Gulingan, Mengui, Badung digelar secara ngelanus dan sangat sederhana. Acara berlangsung di setre Desa Gulingan, Mengui. Pangkat terakhir Mayor Purnawirawan pernah menjabat TPRD Kabupaten Badung dan juga sebagai olahragawan terbaik lari cepat se-Indonesia. Mayor Polisi Purnawirawan Ima Dedana meninggal dunia di usianya yang ke-89 tahun. Bapak dari Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatanaya ini meninggalkan lima orang anak dan sembilan cucu. Upacara pengabenan digelar dengan sangat sederhana namun penuh dengan makna. Dengan kesederhanaan, kedisiplinan dan ketegasan almarhum, kini kelima anaknya mampu untuk terus melanjutkan cita-cita almarhum. Kelima anak almarhum yaitu Wisnu Bawatanaya, Wisnu Bawatanumajaya, Wisnu Bawatarunajaya, dan Helina Wati. Anak pertama almarhum Wisnu Bawatanaja mengatakan, Dari kesederhanaan almarhum, selalu menanamkan rasa disiplin, kesetiakawanan, dan kecerdasan mengambil suatu keputusan serta memberikan pendidikan yang keras dan terarah kepada anak-anaknya. Sehingga kini semua anak almarhum mampu berjuang dan bekerja keras untuk menjawab semua tantangan yang ada saat ini. Seorang mayor dengan penghasilan yang cukup pada saat itu dan kesederhanaan dia, tetapi yang kebingat adalah penanaman rasa disiplin, penanaman rasa kesetiakawanan, dan penanaman untuk kecepatan mengambil suatu keputusan. Sehingga pendidikan yang diberikan kepada kami itu sangat-sangat keras dan terarah, terukur. Dan semua bisa melakukan tugas-tugas yang diarahkan oleh orang tua kami dengan disiplin, sehingga semua jadi termasuk cucu-cucu kami sebagai penerus bagi apa cita-cita orang tua kami. Sementara itu, anak kedua almarhum majian TNI Purnawirawan, Wisnu Bawotanaya, yang juga sebagai ketua umum PHDI Pusat mengatakan, kegiatan digelar sesuai dengan draste yang berlaku dan diharapkan masyarakat agar selalu melaksanakan kegiatan keagamaan dengan sebaik-baiknya dan mengikuti bisama yang telah berlaku. Tati semua aturan, baik aturan keagamaan, adat istiadat, dan pemerintah. Apalagi di tengah situasi pandemi, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan prosedur kesehatan dengan baik, sehingga segala masalah yang melanda selama ini bisa teratasi. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang tidak bisa sebutkan satu persatu atas doanya setelah berpulangnya ayah kami yang tercinta ini. Hari ini adalah hari pemerangka Ngapem, segaligus ke lanus dari kegiatan yang akan melaksanakan dari pagi hari ini sampai dengan nanti malam hari, jadi Nyegar Gunung. Jadi kegiatan ini kita ikuti dengan latacara agama Hindu dan draste yang berlaku di umat Hindu. Kegiatan kami ada di Banyar Munggu, Kulingan Bangui. Baiklah kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dengan sebaik-baiknya ikuti petunjuk isama dari pandemi kita. Jadi semua aturan-aturan baik atau keagamaan, adat istiadat, dan aturan-aturan pemerintah. Kita kauhi, kita sekarang masih menghadapi COVID-19 dan berbagai perkembangannya, maka mari kita bersama-sama menjaga. Jadi agar kita tetap disiplin, mematuhi prosedur kesehatan, agar kita sama-sama dapat melepas dari pandemi COVID-19, sehingga ekonomi kita nanti ke depan akan bisa bergerak sebagian baik. Gari pesan almarhum, tata tentram kertara harja, mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa, agar selalu tentram dan damai, saling menjaga dan menghormati, sehingga Bali semakin ajeng dan Indonesia maju, serta selalu mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan. Ragnar, Bali TV